Nah, kita lihat sekarang masalah COVID-19 Oke, udah 3 minggu gue gak keluar kayak begini Baru ini lagi keluar Kita lihat, kalian bisa lihat sendiri di jalanan Nanti kita akan puter lah Kameranya ke depan Itu kondisi jalan Bisa dilihat Udah mulai sepi sih emang Cuman gak se Sepi yang dibayangin lockdown gitu Jadi ini sih menurut gue masih pada buka Terus sayur, las Abang-abang lain gitu Toko-toko kelontong gitu Mereka masih udah tetap buka Cuma memang penurunannya emang drastis banget sih Buat yang punya toko Gue juga termasuk salah satu yang terpengaruh Karena gue jualan Itu dropnya ampun-ampunan Sampai curhat itu gue Oke, terus Nah ini warung-warung masih pada buka Warkop masih pada buka Nah, Daud Bintaro kalau lewat sini sempit nih Enakan lewat yang tadi tuh Jombang Eh, jombang apa sih namanya itu Yang lewat cengkir Vlopo Lewat rumahnya Om Kelly Tembusan di mana ini ya Belok kanan Yang agung Oh ini yang agung Lantar aja masih buka Ya paket sih emang pasti buka Warung kop masih buka Babershop udah tutup Restoran-restoran sebagian buka Warung makan ya Travel tutup Material buka Bengkel Kawasaki buka Oke, kita mau bahas apa lagi Masalah Covid-nya Oke, sepengetahuan gue Covid-19 itu emang Gossipnya kan airborne ya Atau penularan lewat udara Cuman setau gue ya Correct me if I'm wrong Itu enggak Apalagi di ruang terbuka seperti ini Dan di suhu atau matahari Seperti ini Jadi itu Virus itu Kalau di matahari Kayak panas kayak begini Terik suhu di atas 30 itu Kalau enggak salah itu Matinya cepat Sekitar beberapa detik gitu Kecuali suhunya lu kayak itali Yang di bawah 20 Itu iya bertahan lama Makanya kalau mau jalan-jalan keluar Saran gue siang Karena mereka atas virus Tahan sama Suhu panas Tropis Tapi panas juga ya Gue enggak apa Saking sebulan enggak pernah motoran Apalagi panas-panasan kayak gini Di AC terus Di dalam rumah Udah mulai enggak nih gue Mulai kepanasan Keringet percucuran Nah itu pertama Yang kedua Andai pun airborne Itu harus kondisi Kayaknya di rumah sakit Jadi itu Kondisinya itu Bener-bener di ruang tertutup Terus satu ruangan Sama mereka Ruang tertutup Dan penularnya Pencebar Penyebaran Atau jumlah Virusnya itu Masif atau banyak Tembusan di mana ini Kalau di ruang terbuka Banget gede Kayak misalkan Kayak di mal Tutup Tetepan gede gitu Itu kurang Tapi kalau sekamar Sama orang corona Suspected Itu makanya Harus pakai baju APD Yang lengkap Karena bener-bener Itu penularannya cepat Satu ruangan Itu airborne bisa Karena jumlahnya juga banyak Kalau ruang terbuka Seperti di luar ini Outdoor Insya Allah Kalian gak perlu takut Bismillahirrahmanirrahim Itu akan bebas Apalagi panas-panas Kayak begini Kecuali tadi Kalau misalkan Suhu di bawah 20 derajat Itu Terus apalagi Nah Penggunaan sanitizer Jadi disinfektan Setau gue lagi Disinfektan itu Dipakai untuk dibenda Bukan di kulit Jadi kalian Semprot-semprot di kulit Apalagi di mukanya Yang ada nanti Corona kagak Batuk-batuk Apalagi ya Apalagi batuk-batuk Adalah ciri Salah satu ciri Dari Corona Jadi hati-hati Jadi lebih baik Kalau disemprot di muka Kamu menolak Terus lihat juga Disinfektannya Yang buat kulit Manusia Atau Aman buat Dihirup dan dikulit Atau enggak Jadi ternyata Ada beberapa Disinfektan itu Sebenarnya Buat dibenda Bukan buat di kulit Atau kahir paru-paru Itu bahaya Sanitizer Sanitizer Sebentar Fokus Sanitizer Sanitizer itu Buat cuci yang tangan Oke Nah itu Ternyata Ngebunuh Semua bakteri Baik bakteri Baik maupun Bakteri buruk Jadi Enggak perlu lah Kalian lebay-lebay Pakai sanitizer Setiap saat Setiap waktu Khusus Kalian pakai Misalkan lagi Dari luar Lagi megang Sesuatu asing Di luar Kayak gitu-gitu Kalau dalam rumah Cuma megang apa Megang apa Udah Pakai air aja Atau Bagusnya Kalau Muslim itu Adalah Wudhu Itu untuk Perlindungan maksimal Bagi kita Yang beragama Islam Kalau males Wudhu Cuci tangan Pake air Mengalir aja Itu udah cukup Wuh Set gak dulu kan Ini Kayaknya Kohlin Gue udah lama Gak dipake Keras kayaknya Jadi gak enak Kayak dulu kan Kayak gitu Terus Terus Apalagi Sanitizer Udah Gak perlu Lebai-lebai Setiap saat Oke Cukup pakai air Atau pakai sabun Itu udah lebih Jadi cukup Membunuh kuman Dan Gak banyak Ngebunuh bakteri baik Nah Masalah ngebunuh Bakteri baik Dan buruk Tadi Kalau kebanyakan Pakai sanitizer Bakteri baik Kita itu punya manfaat Tiap ada kuman Atau virus Atau bakteri buruk Mereka yang pertama Ngelawan Kalau bakteri buruk Eh bakteri baik Kita pun juga Udah musnah Dari tangan kita Atau tubuh kita Siapa yang ngelawan Gak ada antibody Lagi kan WTF Oke Jadi saran gue Tadi Gak usah Lebai-lebai Nah Sama kayak Antiseptik mulut Nih Kumur-kumur Jamannya dulu Gue kecil Atau muda Itu Dikit-dikit Antiseptik Kumur-kumur Nah Ternyata Itu Gak perlu Bro Itu Bakal ngebunuh Kuman Atau Yang Bukunan Bakal ngebunuh Bakteri baik Di mulut Itu Tubuh lo Dari Bakteri Buruk Atau Kuman Atau Virus Dari Makanan Jadi Intinya Tubuh Itu Punya Bakteri Baik Yang Berfungsi Untuk Membantu Juga Tubuh Kita Atau Imun Yakul Ibarat Yakul Yakul Itu Bakteri Baik Semua Sebenernya Dalam Kayak gitu Semoga Apaan Lagi Aku Bingung Sudah Habis Ini Kita Kameranya Gue putar Kedepan Biar Ada Pemandang Kedepan Mungkin Bosen Liatin Gue Oke Kita Udah Bahas Semuanya Masalah Kenal Port Lain Lain Oke Next Kita Akan Bahas Apa Lagi Nanti Sambil Ngobrol Oke Gue Matiin Ya See Kem Auf P900 Sami BIO 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 Co BIO 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 S